Aksi pencurian yang terjadi di sebuah toko parfum di Banjarmasin terekam CCTV. Pelaku berhasil mengambil laptop milik pengunjung yang tergantung di sepeda motor. Selang sehari setelah kejadian, pihak kepolisian berhasil meringkus pelaku di kediamannya. Seperti inilah aksi pencurian di Jalan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin pada minggu lalu. Aksi ini berhasil terekam CCTV sebuah toko parfum. Pelaku mengenakan peci berwarna putih. Yang mengendarai sepeda motor warna merah dengan cepat mengambil tas hitam berisi laptop tergantung di kendaraan milik korban. Yang saat itu sedang aksi memilih parfum. Setelah mendapatkan hasil curiannya, pelaku langsung kabur meninggalkan tempat kejadian. Mendapat laporan dari korban terkait aksi pencurian itu, kepolisian dari sektor Banjarmasin Barat. Bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku bernama Dar Mili. Di rumahnya gang bersama klien B Banjarmasin Selatan sehari setelah kejadian. Diketahui pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba itu melakukan aksinya lantaran untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dari minggu itu, tanggal 19 Juni, sekitar jam 18.20 itu terjadi pencurian yang cepat viral. Pencurian di toko Aniparkum. Jadi tersorot CCTV waktu itu sekitar 5 menit pada saat korban memilih-milih aroma parfum, pelaku ini sudah mengintai. Nah di sepeda motor korban itu tergantung tas yang berisi laptop. Jadi sekitar 5 menitan lah, kurang lebih, kelengah korban diambil. Kronologis penangkapan berawal dari CCTV itu coba kita kembangkan. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 unit laptop, pakaian pelaku, dan 1 unit motor yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pencurian dengan maksimal kurungan 5 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainus melaporkan.